Halo Sobat Trader, selamat datang pada Market Highlight di minggu kedua pada bulan Juli, di mana saya akan membagikan mengenai hal-hal penting yang dapat Sobat Trader jadikan sebagai referensi sebelum trading untuk minggu ini. Pada bagian pertama, berita penting apa saja yang dapat Sobat Trader ketahui. Yang pertama ada Official Cash Rate dari NZD, yang kedua ada CPI dari USD, yang ketiga ada Overknight Rate dari CAD, yang keempat ada Core PPI dari USD. Kita masuk pada bagian kedua mengenai market-market pilihan yang dapat Sobat Trader jadikan referensi untuk mengambil posisi transaksi di minggu ini. Pilihan market pertama yaitu US Oil. Perdagangan mingguan minyak terakhir naik 4,63%, dan harga minyak telah stabil berada di atas level 73,00 USD pada pekan pertama di bulan Juli. Namun, ekonomi pada harga gerbang pabrik Cina turun pada laju tercepat dalam lebih dari 7 tahun pada bulan Juni. Data pemerintah menunjukkan pada hari Senin, karena pemain tempat pemulihan ekonomi di ekonomi terbesar kedua di dunia itu telah melambat, yang memicu kekhawatiran melambatnya ekonomi global. Akan tetapi, tindakan OPEC Plus mengumumkan rencana untuk mengurangi pasokan lebih lanjut. Berikut Outlook US Oil beserta area support dan resistennya. Pilihan market kedua adalah SAO USD. Perdagangan mingguan emas ditutup lebih tinggi dengan kenaikan 0,31%. Diketahui laporan ketenaga kerjaan di atas ekspektasi, dan melanjutkan pemulihan harga emas menjelang akhir pekan. Data inflasi di bulan Juni dari AS dapat menjadi katalisator signifikan, berikutnya karena potensi pengaruhnya terhadap prospek suku bunga Federal Reserve. Karena itu, investor masih menunggu komentar dari The Fed. Jika komentar dovis menyebabkan imbal hasil AS 10 tahun ke area konsolidasi 3,75%, SAO USD dapat mengumpulkan momentum bulis. Di sisi lain, upaya pemulihan logam mulia cenderung tetap terbatas jika imbal hasil 10 tahun stabil di atas 4%. Berikut Outlook SAO USD beserta area support dan resistennya. Pilihan market ketiga adalah market tax 100. Perdagangan terakhir indeks Nasdaq ditutup lebih rendah 0,13%. Namun, mengawali pekan kedua hari Senin di akhir sesi Asia lebih rendah dengan turun 0,3%. Bahkan indeks utama Wall Street berakhir dengan kenaikan indeks utama Wall Street lebih rendah pada hari Jumat dalam sesi jungkat-jungkit karena investor mencerna laporan pekerjaan AS yang menunjukkan pertumbuhan lebih lemah dari perkiraan dan menunggu lebih banyak data ekonomi, juga pendapatan perusahaan di pekan kedua. Dan investor menunggu rilis data inflasi AS. Berikut Outlook Tax 100 beserta area support dan resistennya. Pilihan market terakhir adalah USDGPY. Perdagangan mingguan pasangan mata uang USDGPY terakhir turun 1,3%. Pasangan mata uang ini tertahan di key level 14500. Setelah 15 minggu naik beruntun dan bertahan di pekan pertama di bulan Juli, Jepang Yen yang telah menguat dan tindakan BOJ menyoroti perluasan upah, kenaikan harga dalam laporan regional Jepang. Banyak wilayah regional Jepang melihat perusahaan kecil dan menengah secara agresif menaikan upah yang mencerminkan kekurangan tenaga kerja yang intensif. Bahkan BOJ mengatakan pada hari Senin menggaris bawahi keyakinan yang berkembang bahwa kenaikan upah semakin meluas. Dalam laporan triwulan Bank Sentral juga mengatakan beberapa perusahaan sedang mempertimbangkan menaikan harga barang dan jasa untuk menjaga prospek kenaikan biaya tenaga kerja. Potensi dan reaksi pasar USDGPY akan menjadi seller yang mendominasi. Berikut outlook USDGPY beserta area support dan resistennya. Bagian terakhir di market highlight minggu ini adalah mengenai kalender ekonomi. Apa saja yang Sobat Trader perlu perhatikan di minggu ini. Hari Selasa 11 Juli, di jam 1 siang ada Klaiman Count Change dari GBP. Hari Rabu 12 Juli ada NZD dengan Official Cash Rate di jam 9 pagi. USD dengan CPI-nya di jam setengah 8 malam dan Cap Over Night Rate di jam 9 malam. Lalu hari Kamis 13 Juli, USD dengan Core EPI di jam setengah 8 malam. Dan di hari Jumat 14 Juli, USD dengan Prelim UOM Consumer Sentiment di jam 9 malam. Sekian market highlight minggu ini. Semoga informasi tersebut dapat membantu Sobat Trader untuk meraih cuan lebih baik lagi. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.